Selanjutnya, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyebut persoalan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke tempat lain seperti yang banyak diwacanakan belakangan ini bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, lebih dari 9.000 pegawai di Jakarta juga harus dipindahkan. Pak Jeka, akhir-akhir ini rame tentang Ibu Kota baru, Pak. Dari Pak Harto, jonggol. Pak Jokowi, sepertinya palangkar aja nih. Pak Jeka kan bagian dari Pak Jokowi, tapi saya dengar Pak Jeka pernah ngomong ini mamuju nih, Pak. Apa benarkah? Ya, memindahkan Ibu Kota suatu ide yang bagus, tapi berat secara kerjanya. Di Jakarta ini, pegawai pusat ada 900.000. Jadi, kalau Ibu Kota dipindahkan, berarti 900.000 orang harus dipindahkan. Tentu mungkin sebagian tetap kerja di Jakarta, tapi itulah pegawai pusat gitu. Pegawai pusat itu kan otonominya. Kedua, kantor-kantor begitu banyak, mulai kantor presiden, istana mesti dibangun di sana pasti, DPR mesti dibangun, kementerian, banyak sekali. Jadi dibutuhkan perhitungan yang betul-betul wajar, tepat, untuk merealisi itu. Karena itulah, maka oleh Bapak Penas ditugaskan untuk memberikan kajian. Jadi, kajiannya dulu. Jadi, belum ada keputusannya. Karena keputusan itu setelah ada kajian. Bukan keputusan dulu, baru ada kajian. Itu kedua, di mana? Ini pertanyaannya. Orang mengatakan di tengah, supaya adil. Nah, kalau Anda baca lihat peta, yang di tengah, timur, barat, dan utara, selatan, itu di sekitar Mamuju. Bukan di pelanggar raya. Waktu pelanggar raya itu oleh sejabung Karno, iya. Dengan laksan di tengah. Sebenarnya di tengah itu, artinya kurang lebih 4 jam ke barat dan 4 jam ke timur, dalam pesawat terbang. Itu di Mamuju itu. Solusi barat itu. Saya tidak mengatakan Pidamuji, tidak. Karena hanya orang mengatakan di tengah-tengah. Kalau mau di tengah-tengah, konsekuensi di tengah-tengah, bahwa pelanggar raya itu juga berada di Kalimantan di tengah, benar. Tapi tidak berarti di tengah-tengah. Di tengah, ya. Tapi tidak kalau mau pas di tengahnya itu, sekitar Mamuju. Lain lagi berlipetan nanti kalau pulang. Berapa Anda tali-tali kemudian bagi dua. Tengahnya itu Mamuju, Pak, ya. Sedikit di laut. Tapi kota yang terdekat, Mamuju. Hanya daerah yang terdekat. Nah, itu jadi saya tidak mengatakan Pidamuji, tidak. Saya hanya mengatakan sebenarnya kota yang paling di tengah. Berarti rekomendasi Pak JK ini masuk dalam kajian Bapak Nas, Pak? Ya, sekarang kajiannya dulu. Pertama, adakah lahan yang luas? Memang di Mamuju tidak banyak lahan yang luas. Di Kalimantan pasti banyak. Pasti lebih luas, Pak, ya. Tapi di Kalimantan itu, paling banyak gambut. Gambut tidak mudah dibanguni. Karena itu lembek itu. Jadi, ibu itu ongkos lebih tinggi. Tapi, hari ini, jangan lupa, tunggulah kajiannya dulu. Karena kajiannya yang baru ada keputusannya. Tidak diputuskan dulu, baru suruh kaji. Lebih endah.